Wiltatuli hanyalah sebuah nama pena dari Edward de Wisteker, yang merupakan pria asal Amsterdam yang lahir pada 2 Maret 1820. Pada 1840, Wiltatuli bekerja menjadi pengawas yang setingkat dibawah asisten residen di Sumatera Barat. Selanjutnya, ia sempat berpindah-pindah dari Karawang, Purworejo, Manado, Ambon, hingga akhirnya ia pindah ke Lebak pada 1856. Di Lebak, ia hanya bertugas kurang dari 3 bulan saja setelah berselisih dengan atasannya. Di Lebak pula, ia melihat masyarakat yang tertindas akibat kolonialisme dan feudalisme yang dilakukan oleh para pejabat lokal dan Belanda. Setelah terdepak dari Lebak, ia pindah ke Ngawi, hingga akhirnya memutuskan untuk kembali ke Belanda di tengah kegagalan karir dan keluarganya. Ia menemukan isi hatinya ketika berada di Lebak dalam sebuah novel fenomenal yang berjudul Max Heveller. Max Heveller berisikan observasinya tentang masyarakat Lebak yang dibelenggu oleh penjajah Belanda. Saat itu sekitar tahun 1860-an, Max Heveller berhasil menelanjangi kolonialisme ala Belanda sehingga banyak masyarakat Belanda yang menyerukan praktis balas beri kepada India Belanda. Seruan tersebut berhasil. Belanda akhirnya menerapkan politik etis yang setidaknya berhasil melahirkan kaum-kaum intelektual muda yang menjadi salah satu penggerak kemerdekaan Indonesia.